Oke guys kembali lagi bersama saya Adi Irawan di channel Adi Tutorial Nah di kesempatan kali ini saya mau berbagi tutorial kepada kalian yaitu Cara mendownload aplikasi Geekcam untuk semua Android Nah untuk kalian yang belum tau caranya bisa ikuti tutorial ini sampai selesai Untuk kalian juga yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu ya Dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Oke lanjut ke tutorialnya Nah aplikasi Geekcam ini adalah aplikasi kamera terbaik untuk Android ya Jadi untuk hasilnya nanti itu bisa setara dengan HP iPhone guys Oke untuk cara download aplikasinya gimana ikuti aja video ini sampai selesai Oke jadi disini sebelumnya kita buka dulu untuk aplikasi Playstore ya Nah sebelumnya kita download aplikasi untuk mendownload aplikasi Geekcam guys Nah disini kalian tulis aja di kolom pencarian di Playstore yaitu Gizimator ya Nah tulisannya kayak gini Nah untuk aplikasinya kalian cari yang seperti ini guys Nah jika udah tinggal kalian download aja Karena saya sudah mendownloadnya jadi langsung aja kita buka Nah untuk tampilannya seperti ini Ini kita izinkan aja Nah jika udah disini kalian lihat dulu Untuk tanda bahwa HP kalian itu support adalah Kamera, api, model, is enabled ya Nah kalau tulisannya kayak gini itu artinya HP kalian support untuk Geekcam guys Nah jika udah selanjutnya disini kita masuk aja ke bagian menu file Setelah itu disini ada menu search Kita klik Lalu kalian cari aja tipe HP kalian Misalnya disini tipe HP saya yaitu Poco F3 ya Nah untuk Poco F3 disini udah muncul guys Kita klik aja Kita klik di bagian tanda panahnya ini Setelah itu disini kalian gulir ke atas Dan ada yang namanya itu Start Download Oke kita tinggal klik aja yang Start Download Nah disini dia akan otomatis download di bagian atas seperti ini Nah ini kalian tunggu aja untuk prosesnya sudah sampai selesai guys maksudnya Nah jika udah selesai Selanjutnya nanti tinggal kalian pasang ya Untuk memasangnya kalian bisa masuk aja ke bagian file manager di HP kalian Selanjutnya disini akan ada untuk aplikasinya nanti mana ya Oke ini aplikasinya sebelumnya saya sudah download Jadi disini tinggal kita klik aja lalu kalian pasang aja untuk aplikasinya seperti biasa ya Oke kita install guys Oke jika udah selesai selanjutnya langsung aja kita buka ya Nah tampilannya seperti ini Ini kalian izinkan-izinkan aja seperti ini guys Oke setelah itu ini kita klik yang selesai aja Nah selanjutnya disini kita bisa buka untuk mode malamnya Biasanya yang sering dipakai mode malam ya Nah untuk settingnya kalian bisa klik aja menu gear yang ada di atas ini Selanjutnya di bagian astrography kalian bikin yang auto Google AWB kalian bikin yang on Abis itu frame-nya ini kalian bikin default aja Setelah itu untuk timer kita bikin 3 Nah untuk fokus ini tergantung ya Kalau kalian mau tukup pemandangan kalian bisa pilih di bagian yang ketiga ini Kalau kalian foto portrait atau perorangan kalian bisa klik yang ini Oke saya pilih yang jauh aja Dan untuk rasio ini tergantung pilihan kalian Mau yang 3 banding 2 atau yang 16 banding 9 seperti ini Nah kalau saya panjang seperti ini Nah jika udah ini kita bisa klik lagi tanda panahnya Dan kita bisa coba untuk decamnya guys Pastikan kalau moto jangan goyang-goyang ya Kalau bisa stabil Kalau bisa pakai tripod guys biar stabil Oke dan hasilnya itu seperti ini Oh ini saya tadi settingnya salah ya Bener-bener Ini saya tadi pakai jarak jauh Coba kita ganti ke perorangan Oke kita foto lagi Oke untuk hasilnya sih ya seperti ini ya Ini agak ngeblur kayak terlalu deket banget tadi Dan oke guys demikian tutorial dari saya Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk tekan tombol like Comment jika ada pertanyaan Dan subscribe Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton